Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial ya mungkin mungkin tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi laptop yang aislahnya mati gitu jadi belum sampai ke Windows sudah mati tapi kalau kalian misalnya mau coba dulu cara yang dijemur atau mungkin cara mengganti RAM nya itu sampai nggak nyala banget gitu laptopnya jadi layarnya hitam tapi kipasnya nyala kalau ini udah sampai misalnya udah sampai ke lock serin begitu di enter langsung mati gitu ya dan sebagainya mungkin ya Nah kalau kalian mau menontonnya pas satu juga silahkan nonton dulu ya di channel ini mungkin ada dan untuk di part kedua ini saya ingin menunjukkan gitu ya yang Bagaimana yang ramnya ini yang enggak kuat gitu ya jadi mungkin ini hanya percobaan lagi ya jadi ini ramnya kemungkinan enggak kuat karena ibaratnya sama gitu kayak listrik kalau misalnya listriknya butuh daya terlalu tinggi tapi tidak mensupplynya tidak bisa tinggi gitu kan jadi ngejepret gitu atau mungkin dipakai terlalu banyak gitu ya saat start bersamaan nih biar sama aja kayak listrik ya Nah ini masalahnya pada RAM kalau di laptop mungkin aja ya ini hanya percobaan lagi-lagi dan mungkin ini terlalu banyak aplikasi yang berjalan bersamaan saat startup gitu jadi ramnya enggak kuat ngelag dan mati gitu laptopnya biasanya kalau laptop ngelag biasanya bisa sampai bluestrain ya biasanya dan kalian cukup aja ke task manager yang kan dan di sini kalian cukup ke startup yang ada tab startup gini tapi Windows 8-10 bisa untuk tab startup ini tapi kalau Windows 7 saya enggak tahu juga sih enggak enggak tahu ada dimana nih step-step startupnya di task manager kalau nggak salah enggak ada tapi kalau nggak ada di task manager kalian bisa pakai aplikasi kayak contohnya driver booster kalau nggak salah mungkin 360 security ya kan 360 total security ini bisa mematikan aplikasi startup Nah untuk startup impact-nya di sini kalian bisa cari yang paling tinggi gitu ya kalau misalnya di sini misalnya ada 20 aplikasi misalnya ini enggak tahu total semuanya kalian cukup disable aja kalau kalian yang enggak penting contohnya kayak steam atau mungkin kayak discord atau mungkin kayak spotify kalau kalian nyalain laptop itu akan langsung steam spotify sama diskret kan tiba-tiba jalan dan tiba-tiba update Nah kalau kalian enggak mau gitu ya kan bisa matiin aja kalau misalnya kalian begitu nyalain laptop enggak langsung main game gitu kan atau enggak langsung dengerin musik ya matiin aja gitu jadi nanti aja di jalaninnya jadi jalannya enggak barang dan menghemat RAM juga gitu ya jadi ya lumayan juga gitu dan kalian cukup misalnya yang enable contohnya kayak gini kayak 30 security disable dan eh gampang banget sih disable contohnya nggak bisa ya mungkin karena antivirus sini kita akan enable dulu ya untuk yang ininya enable dengan dari sini kita akan bisa lagi udah semuanya tinggal disable aja jadi biar dimatikan gitu untuk aplikasi startupnya gitu dan gampang banget tapi ini hanya sekali lagi ini hanya percobaan gitu ya nggak tahu bisa langsung atau enggak semoga aja bisa tapi ini hanya ya istilahnya apa ya cuman cuman perkiraan saya aja apakah bisa atau enggak ya kalau di listrik sih kayak gitu ya kalau biasanya kalau enggak kuat gitu biasanya mati gitu dan begitu mau masuk Windows tiba-tiba mati itu biasanya kemungkinan ya ini enggak kuat gitu kan atau mungkin atau mungkin mungkin ada virus mungkin ya coba jadi saya ulang kalau kayak gitu gitu dan kalau kalian mau nyoba part ke-1 atau mungkin dicoba mau yangnya cuma nyala sebentar 5-10 detik terus mati lagi kipasnya atau mungkin yang 5-10 detik begitu dinyalain mati lagi gitu ya kipasnya kalian bisa coba nonton yang keduanya yang ke-1 yang kedua sama part yang ke-1 yang kemarin yang ini yang baterai gitu ya dan yang sekarang adalah yang ini gitu ya untuk yang mematikan aplikasi untuk startup gitu ya dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya mungkin untuk penjelasannya agak lumayan panjang dan ribet juga mohon maaf gitu ya dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya kiri datang berkasihan dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax